Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Masih di Turnamen Praha International Jazz Festival 2022 Yang sudah memasuki babak ketujuh Tinggal dua babak lagi kawan Oh ya kawan, untuk info kandidat turnamen Hari ini sudah mulai digelar dengan acara pembukaan Dan gamenya atau babak pertama dimulai tanggal 17 besok malam kawan Dan jika kalian ingin menontonnya, live streamingnya Kalian harus siap mulai jam 9 malam kawan Dan disitu nanti kalian mempunyai banyak pilihan untuk menonton live streamingnya Apakah di chess.com atau di channelnya Chess24 Oke kita kembali ke Praha International Jazz Festival Dan coba kita lihat posisi para pemain di babak ketujuh ini kawan Pertama-tama coba kita lihat di posisi challengers terlebih dahulu Vincent Kemmer, Abdus Satorov berbagi tempat di posisi pertama dan kedua kawan Dengan perolehan poin yang sama, 5 poin Sedangkan Hans Niemann ini posisinya di tempat ketiga Dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri sampai 10 pemain yang ada Dan Grandmaster Kemmer dan Abdus Satorov ini tadi malam berjumpa kawan Tapi kebetulan gamenya atau partenya berakhir mes Jadi saya kemungkinan tidak akan mengulas gamenya Atau jika kalian ingin tak apalah nanti coba kita ulas Dan disini coba kita lihat posisi di kelas main kelas master kawan Ini Wifi-nya agak lemot Kalau pagi ataupun lagi mendung ini agak lemot disini kawan Dan di kelas master sekarang posisi Likwang Lim masih cukup kuat kawan Di posisi teratas diikuti oleh Pentala Haris Krishna Likwang Lim dan Pentala Haris Krishna tadi malam juga berjumpa Dan permainan berakhir mes Jadi posisinya tidak mengubah kelas main dari babak ke-6 kemarin sampai babak ke-7 ini Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri Dan untuk game yang akan kita otak atik atau kita cover ini Dari permainannya kelas challengers Tapi bukan permainannya Abdus Satorov ataupun Vincent Kemmer Melainkan permainannya Hans Niemann Hans Niemann ini merupakan Grandmaster asal Amerika Serikat kawan Dan beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan ini cukup aktif Mengikuti turnamen-turnamen kelas papan menengah kawan Bukan kelas teratas Ya mungkin ingin mengejar elo ratingnya kawan Agar bisa menuju ke angka 2700an Walaupun di beberapa event bulan-bulan terakhir ini Belum pernah kita jumpai dia menjuara Tapi ya peringkatnya masih cukup bagus lah Pada posisi papan atas di akhir kelas semen Di setiap turnamen yang dia ikuti Oke disini Hans Niemann pegang putih Dan lawannya adalah Grandmaster asal Jeko Namanya cukup sulit untuk saya sebut kawan Lokat Jeko seperti apa untuk membaca nama itu saya kurang tahu Mungkin kalian ada yang tahu Lokat atau dialek Jeko untuk menyebutkan nama pemain Jeko ini Silahkan kalian ketik di kolom komentar Nanti saya sebut hitam saja Hans Niemann pegang putih mengawali permainan dengan Pion E4 Dibahas dengan permainan Apa nama variasi ini kawan? Variasi yang sangat terkenal di permainan Cicilia Yaitu Cicilia Naidov Gajah berkembang ke G5 Pilihan utama untuk menghadapi Cicilia Naidov Atau pilihan nomor 2 adalah Gajah gelap ini hanya bergerak ke peta E3 Atau gajah terang memilih ke peta E2 kawan Nomor 3 pilihannya Pion E6 Pilihan utama Dan selanjutnya Pion F4 Masih merupakan pilihan utama kawan Dan terlihat mereka akan bermain dengan mainline dari Naidov ini Gajah E7 Menteri F3 Kuda B berkembang ke D7 Nah ini agak sedikit berbeda kawan Pilihan utama pada posisi ini bagi hitam Yang paling banyak dimainkan pada game-game terdahulu adalah Menteri ini bergerak ke peta C7 Setelah putih rokade Barulah kuda B berkembang ke D7 Inilah pilihan utamanya Tapi disini ide kuda langsung berkembang ke peta D7 ini juga bukan merupakan ide baru kawan Masih banyak juga yang memainkan langkah-langkah seperti ini Dan selanjutnya disini rokade panjang oleh putih atau Hans Niemann Selanjutnya hitam memainkan Pion H6 Disini gajah langsung memutuskan untuk bertukar kuda F6 Kalau bergerak dengan langkah ini bagaimana kawan? Ya tak ada masalah juga Atau engine juga menyarankan lebih kuat itu bermain dengan menteri ke peta H3 Untuk mengepin Pion ini agar Pion tidak berani ambil gajahnya kawan Dan kemungkinan hitam akan membalas menteri C7 mungkin Pion G4 bisa dilanjutkan oleh putih Untuk mendapatkan tempo sesekar mungkin Memainkan Pion-Pion sayap rajanya Untuk membongkar pertahanan hitam lewat sayap raja Oke tak perlu kita berpanjang di variasi ini kawan Disini tadi pertukaran gajah pukul kuda F6 Dipilih oleh Hans Niemann dipukul balik menggunakan gajah Sekarang gajah terang berkembang ke C4 Disini hitam memilih rokade pendek Pion G4 sekarang dimainkan Yang lebih kuat adalah Pion H4 terlebih dahulu kawan Dan mungkin nanti akan terjadi pertukaran disini Ya bisa dipukul balik oleh kuda Maksud saya dipukul balik oleh peteng dan seterusnya Tapi Pion G4 ini dimainkan jelas di langkah berikutnya Ingin segera didorong kembali untuk membuka lajur-lajur Bagi aktivitas petengnya dari belakang nanti kawan disini Dipales dengan langkah Pion B5 Ancam gajah langkah kesalahan kawan Kenapa disebut langkah kegeliruan? Padahal kan posisi Pion ini Ya ancam gajah terang Nanti mempunyai kesempatan menempatkan gajah terangnya di petak B7 Ya cukup lumrah lah permainan Pion B5 Dalam permainan Shishina Naidok seperti ini Tapi masalahnya Menteri putih ini ada satu diagonal Di diagonal terang ini Yang bisa saja sekarang waktunya putih melangkah Bisa memainkan Pion E5 Dan hitam akan mendapatkan double attack kawan Atau double serangan terhadap dua perwiranya Inilah yang dimainkan oleh Hans Niemann Menantang pertukaran gajah Dan menteri putih bisa mendapatkan peteng Dijab dengan langkah gajah ambil Pion E5 Membuat langkah pengorbanan Kenapa tidak ambil gajah terang terlebih dahulu kawan? Putih akan pukul gajah gelap terlebih dahulu Dan tetap saja peteng masih dalam tawanan Dalam ancaman Pion pun juga mempunyai tempo untuk Melanjutkan perjalanannya Pukul Pion G7 Anggap saja peteng ini digeser ke P8 Pion ini ya siap sikat Pion yang ada di petak G7 Ancam peteng Kalau tidak mau ambil Pion ini kawan Seumpama peteng ini digeser ke petak E8 Maka Pion G5 siap dimainkan Menteri bergeser ke H3 Untuk rebut Pion ini juga bisa jadi Sangat berat nanti tekanannya Akan diterima oleh Raja Hitam Jadi pada posisi ini kawan Hitam memutuskan untuk Sikat Pion E5 dengan gajahnya Diambil oleh Pion F Dan selanjutnya Pion D5 Ancam gajah terang Sekaligus menutup atau memblokade Diagonal terang ini kawan Sekarang untuk sementara Kita sudah di langkah ke-14 kawan Dan putih sudah unggul Satu perwira Gajah ditarik mundur ke B3 Dan kuda ambil Pion E5 Ancam menteri Jadi kompensasi yang didapat oleh Hitam Dari pengorbanan gajah gelapnya tadi Hanya dua Pion untuk sementara Menteri G3 Kuda G4 Cukup bagus Posisi kuda ini kawan Tapi langkah ini kurang kuat Menurut Stockfish Stockfish menyarankan Kuda ini mundur ke peta G6 kawan Untuk lebih bertahan Atau membuat langkah yang defensif Daripada langkah offensif Dengan kuda ke G4 ini Memang struktur bangunan Pion ini Cukup kuat Cukup solid Dengan dukungan kuda Seperti ini kawan Tapi coba lihat Dengan solidnya Pion seperti ini Ya untuk sementara Memang belum ada Lajur-lajur yang terbuka Di sisi kiri papan Hanya ada Lajur C Yang sementara juga Tertutupi oleh kudanya sendiri kawan Ya tentu saja Dengan keunggulan perwira kawan Sementara putih ini Sangat diuntungkan Tapi apapun Masih bisa terjadi kawan Hitam juga mempunyai tempo Bagi Pion-Pionnya Untuk didorong maju Untuk memberikan serangan Di sayap menteri Kita lihat saja Langkah berikutnya Seperti apa Pion H4 Untuk dukungan Pion G5 Nanti Menteri ke D6 Menantang pertukaran Ditolak Menteri bergeser Beteng bergeser Ke B8 Persiapan untuk Membuka lajur B Sekarang Pion G5 Dimainkan Menantang pertukaran Pion Untuk membuka lajur H Atau lajur G Nanti bagi beteng ini kawan Tapi tantangan ditolak Pion ini malah Diberikan secara gratis Di peta H5 Silahkan diambil oleh menteri Tapi tidak akan berani kawan Memilih Raja Bergeser ke B1 Menghindari diagonal gelap Yang terbuka Ada langkah yang lebih kuat Kawan yang ditawarkan oleh Stockfish Gajah sikat kuda Nanti pasti dipukul balik Oleh Pion B Agar peteng juga Mempunyai lajur B Yang semi terbuka Yang bisa dimanfaatkan Tapi tak ada masalah Nanti di beberapa langkah berikutnya Asal putih Memberikan respon terbaiknya Tapi disini tadi Raja bergeser ke B1 Kalau ambil Pion ini kawan Maka peta F4 ini Tidak ada yang menjaga Dimanfaatkan oleh menteri Melakukan skak disini Raja ke B1 Kuda melakukan skak disini Kalau kalian sikat Menggunakan peteng Ya masih bisa dipukul balik Oleh menteri kawan Langkah terbaik adalah Langsung ambil kuda Dengan peteng Melakukan pertukaran Kualitas perwira Kalau bergeser kesini kawan Maka selanjutnya adalah Kuda kalian tewas Sekarang komposisi perwira Akan seimbang kembali Oleh karena itu Pion ini tidak berani Diambil Dia menggeser rajanya Terlebih dahulu Dan sekarang Pion G6 Menjadikan posisi Raja Atau di depan Raja ini Sangat tertutup Cukup solid Sulit bagi kedua peteng ini Memberikan dukungan Bagi menterinya kawan Untuk bermain Di lajur G Dan di lajur H ini Kita lihat saja Apa yang akan dilakukan oleh putih Terlebih dahulu Menggeser Peteng H nya Ke I1 Karena di sisi kanan papan ini Sudah sangat tertutup kawan Jadi tugas peteng ini Sudah tidak efektif Di lajur H Ataupun di lajur G Dia menuju pusat sekarang Gajah D7 Menteri F6 Peteng naik ke B6 Persiapan mungkin Di dobel nanti Persiapan mendorong Pion-pion nya juga kawan Untuk menyingkirkan Para perwira putih Depan rajanya ini Di sini Kuda F3 Lanjut putih kawan Berencana menempati spot Di sini nanti Untuk melakukan pengorbanan Mungkin Jika diperlukan Untuk menghancurkan Struktur bangunan Pion depan raja hitam ini kawan Tapi mungkin terlebih dahulu Gajah akan sikat kuda Agar peta ini Cukup aman Diduduki oleh kuda putih nanti Pion A5 Mulai didorong Menteri putih D4 Menteri hitam C7 Apakah nanti Siap bergeser ke sini Dikuti petengnya nanti kawan Untuk mengusir gajah Dan membuka lajur B Ataupun lajur-lajur yang lain Dan Langkah ini Kurang kuat kawan Tadi peteng langsung Digeser ke lajur B Merupakan pilihan Yang lebih kuat Tapi posisi putih ini Sudah sangat dominan Dalam permainan kawan Karena sudah unggul Jumlah perwira Dan unggul Posisi space Ruang yang cukup bagus Di areanya sendiri Dan area depan raja hitam Memang terlihat sangat solid Pion-pion hitam ini kawan Tapi jika nanti Hitam juga salah merespon Struktur bangunan pion ini Sangat mudah untuk Dianjurkan dengan langkah pengorbanan Menteri C7 tadi Dipilih oleh hitam Dan selanjutnya Di sini kawan Gajah sikat kuda Dipukul balik oleh pion Terbuka lajur B Bagi peteng Menteri juga siap Ditumpuk Nanti di lajur B Di sini kuda E5 Lanjut putih Atau Hans Niemann Ancam gajah Ataupun menarget pion F7 Jika diperlukan Untuk melakukan pengorbanan Di sini Ataupun di sini kawan Dan di sini Langkah terbaik Bagi hitam adalah Menarik mundur Gajahnya ke peta E8 Membuat langkah defensif Untuk mempertahankan Pionnya ini kawan Atau memperkuat Tiga pion lainnya Maksud saya Dua pion lainnya Yang berada Satu diagonal Di diagonal terang ini Dari ancaman Pengorbanan kuda Yang bisa ambil Salah satu pion ini Tapi di sini hitam Memilih langkah Beteng langsung ditumpuk Karena sudah melihat Ada kesempatan Untuk menyerang balik Di lajur B Dan dimanfaatkan Hans Niemann Dengan langkah terbaik Membuat langkah Pengorbanan kuda Kira-kira Pilih yang mana kawan Yang terbaik Bagi kuda ini Pilih mana Hans Niemann Pilih pion F7 Pion F7 Kenapa Pilih pion F7 Kenapa Pilih pion F7 kawan Ya Kalau tidak diterima Nanti kuda ini Masih mempunyai Kesempatan Manuver kesini Memberikan dukungan Bagi menterinya kawan Atau yang lain Dan di sini Tantangan atau Pengorbanan Diterima Kalaupun ditolak Dengan langkah Ambil pion B2 Terlebih dahulu Seperti ini kawan Ya Raja tinggal Bergeser ke A1 Peta B1 Masih cukup aman Dengan dukungan Dua beteng Plus kuda Juga Menteri tam Tidak mempunyai Akses Untuk mendukung Betengnya Untuk merebut Pion A2 ini Jadi Raja putih Masih cukup aman Nanti putih juga Masih mempunyai Tempo untuk Memberikan serangan Balik berikutnya Tadi Raja langsung Ambil pengorbanan Kuda putih Kalaupun tidak Mau mengambil Kuda ini Bagaimana kawan Maksud saya Seperti ini Membuat langkah Yang lain Seperti Ya Menteri ini Dikeser Untuk memberikan Tekanan berat Di sini Maka Beteng F1 Akan dimainkan Kawan Terlebih dahulu Untuk mempikup kuda Jika sekarang Beteng ambil Pion yang ada Di peta B2 Skak Raja tinggal Bergeser Ke A1 Kawan Ya Masih tetap Kawan Peta B1 Akan tetap Solid Oke Kita langsung Saja Direk Ke langkah Aslinya Raja Berani Ambil Kuda Selanjutnya Menteri putih Mulai keluar Maju Ke F6 Skak Raja mundur Ke E8 Kalau mundur Ke G8 Silahkan Kalian otak Atik sendiri Kawan Kita langsung Saja Ke langkah Berikutnya Menteri H8 Skak Kalau sekarang Beteng E1 Maksud saya Beteng F1 Untuk mendukung Menterinya Kemungkinan Hitam akan Memainkan Menteri keluar Ke D6 Memberikan Backup Pada Peta E7 Ini kawan Hans Seniman memilih Dengan Langkah Menteri Ke Peta H8 Ada langkah Yang lebih kuat Lainnya Juga Kawan Dengan Langkah Kuda Ambil Pion D5 Ini Langkah Yang kuat Ancam Menteri Memberikan Dukungan Skak Mat Pion Tidak Berani Ambil Pion Ini Kawan Dan Hitung Hitungannya 15 Langkah Berikutnya Skak Menurut Stockfish Beteng Mungkin Ambil Pion P2 Tapi Tetap Saja Kawan Dia Tidak Akan Memberikan Ancaman Yang Cukup Serius Di Beberapa Langkah Berikutnya Kita Kembali Lagi Ke Langkah Sanya Mondar Mandir Saja Admin Tadi Bikin Pusing Para Penonton Menteri H8 Skak Raja Kembali Ke F7 Sekarang Menteri Ke H7 Skak Mundur Ke F8 Beteng Sekarang Ikut Bermain Dilacur Yang terbuka Penuh Dilacur F Skak Raja Ke E8 Sekarang Menteri Ambil Pion G 6 Skak Raja Bergerak Ke E7 Kalau Bergerak Ke Petak Ini Merupakan Pilihan Yang Lebih Bagus Tapi Tetap Saja Karena Posisi Raja Hitam Sudah Terdesak Jadi Saya Tidak Berikan Analisa Disini Silahkan Kalian Otak Atik Raja Bergerak Ke E7 Dan Dikuti Langkah Brelian Lainnya Manuver Kuda Kembali Kawan Melakukan Pengorbanan Pukul Pion D5 Skak Kalau Tidak Mau Ambil Kuda Ini Menterinya Tewas Diambil Oleh Pion Terbuka Lajur E Bagi Aktifitas 2 Beteng Terlebih Dahulu Beteng F7 Skak Di Posisi Ini Hitam Menyerah Hitung Hitungannya Empat Langkah Berikutnya Skak Mat Kawan Saya Tak Perlu Lagi Melanjutkan Kombinasi Empat Langkah Skak Mat Itu Bisa Kalian Cari Sendiri Sangat Mudah Karena Posisinya Memang Sangat Mudah Posisi Raja Ini Sangat Terbuka Di Depan Raja Sudah Tidak Ada Perwira Yang Mendukung Untuk Meng Cover Skak Dari Putih Di Langkah Langkah Berikutnya Itulah Permainannya Dari Hans Neman Grandmaster Asal Amerika Serikat Mengalahkan Pecatur Tuan Rumah Apa Namanya Susah Penyebutannya Ya Dengan Tema Sicilian Night Dorf Hitam Sempat Membuat Langkah Kesalahan Dengan Peon P5 Memberikan Kesempatan Bagi Putih Untuk Memberikan Discover Attack Double Attack Pada Tadi Pada Beteng A8 Juga Pada Posisi Gajah Yang Ada Di Petak F6 Tadi Kawan Sehingga Keuntungan Satu Perwira Didapat Oleh Putih Dalam Permainan Middle Game Tapi Tadi Sempat Terlihat Bahwa Hitam Mempunyai Dukungan Peon Yang Solid Di Depan Rajanya Kawan Tapi Dengan Pengorbanan Kuda Yang Tadi Ditinggal Oleh Beteng Di Petak F7 Tadi Kawan Bergeser Ke Petak B8 Sehingga Peon Ini Menjadi Lemah Disikat Oleh Kuda Yang Ada Di Petak E5 Tadi Membuat Langkah Pengorbanan Sehingga Sedikit Demi Posisi Raja Hitam Mulai Lemah Di Sahab Raja Tadi Semoga Permainan Dari Hans Neman Tadi Memberikan Referensi Dalam Permainan Shishlia Naidof Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh